Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawang Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Informasi singkat Kembali mengenai masalah honorir Tentang P3K Fat Time Penuh waktu dan full time Penuh waktu sama-sama memiliki NIP dari BKN Sumber berita atau informasi yang kami kutip Dari https garut.pikiran.com Seperti biasanya sebelum kita tampilkan Kami bacakan beritanya Ijinkan kami membawakan satu buah tantun terlebih dahulu Anak muda penuh harapan Menatap pagi melangkah maju Biarnya kita jadi ASN ASN Fat Time penuh waktu Coba kita Tampilkan beritanya Dari pikiran rakyat garut.com Judulnya sama-sama Minik NIP Ternyata ini Perbedaan mekanisme Rekonotment CISN P3K Fat Time Dan penuh waktu Tugang 14 November 2023 Jam 15.30 Waktu Indonesia Barat Berita dibuat atau dipublikasikan Menizin kami bacakan beritanya secara lengkap dan utuh Pir Garut Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas Menyebutkan Meski sama-sama Memiliki nomor induk pegawai TANIP Dan mendapat surat Keputusan pengangkatan TASK Namun Mekanisme Rekonotment ASN P3K Fat Time Dan penuh waktu Berbeda Anas menegaskan Kedua calon pegawai tersebut Memiliki pengopisi sama Sebagai ASN Dan mendapatkan NIP Dari Badan Kepegawaian Negara Atau BKN Hanya saja Prosesnya Berbeda Dikutip Garut Pikiran Rakyat.com Selasa 14 November 2023 Anas Memfungsikan Tenaga Honorir Tersisa pada tahun 2024 Sebanyak 1,6 juta orang Mantan Dupati Banyuwangi Dua priori itu Menyebutkan Saat ini Pihaknya Tengah Matangkan Penataan Nona ASN Sesuai dengan Amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Bersama DPR RI Penyelesaian Tenaga Nona ASN Menurut Anas Ada yang dilakukan Melalui Verifikasi Dan validasi PERPA Namun Ada juga Tetap Harus Mengikuti Seleksi Tes CAT Anas Anas Menjelaskan Saat ini 2,3 juta Honorir Hasil Pendataan Sebagian Ada yang Sudah Menyedi ASN Bahkan Yang Tengah Berproses Mengikuti Seleksi Tes Tulis CAT Tahapan Pengangkatan Tenaga NASN Sendiri Sebut Anas Diawali Dengan Proses PERPA Oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan BPKAP Dan BKN Nantinya Tenaga Nona ASN Yang dinyatakan Nusarat Dan lulus audit BPKAP Dan BKN Akan langsung Diangkat Tanpa TIS Menjadi B3K FAT TEM Banka Yang Lose audit BPK Dan BKN Kata Anas Akan Beralih Statusnya Sang Otomatis Menjadi B3K Yang Bekerja Sang Parah Waktu Namun Memiliki NIP Dari BKN Sementara Alternatif Lain Sambung Anas Melakukan Penetapan Dan Penyesuaian Satu Sonor Menjadi B3K Berdasarkan Kemampuan Lembaga Sebagai Salah Satu Metodi Yang Bisa Digunakan Mekanisme Recruitment Calon Aparator Sipra Negara Yang Lainnya Sebut ANAS Yakni Melalui Tes Leksi Dan Nantinya Akan Ditetapkan Sebagai B3K Penuh Waktu Tafu Time Mengkah Kata ANAS Akan Ditis Dan Dibengkan Afirmasi Serta Penetapan Sesuai Usulan Lembaga Pada Formasi Yang Dibutuhkan Di hadapan Rapat Kerja Tarak Kemenpan RBI Dengan Komisi 2 DPR RI ANAS Mengatakan Penataan Tenaga Nasen Akan Lakukan Secara Bertahap Pemerintah DPR Pemerintah Dan DPR Sebut ANAS Mempunyai Komitmen Yang Sama Dalam Melakukan Penataan Tenaga Nasen Agar Lebih Baik Lagi Itulah Berintanya Teman-teman Sudah Kami Bacaan Secara Lengkap Semoga Ada Saja Manfaatnya Dan Kami Mohon Maaf Jika Dalam Menyampaikan Tahun Baca Berintanya Suaranya Kurang Begitu Baik Kurang Jelas Ada Yang Keliru Atau Yang Salah Artikulasinya Akhirnya Kami Sudahi Dengan Nabi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Tala Bangka Taufiq Taufiq